Tim penyelamat pelabuhan belum bisa masuk ke Lampung KMP Mutiara Perkah I karena kapal masih panas. Dek bawah dan atas serta anjungan KMP tersebut semuanya ludes terbakar. Jublah kendaraan yang hangus diduga mencapai 135 unit. Semua kendaraan adalah truk ekspedisi yang akan berlabuh ke pelabuhan panjang Bandar Lampung. Investigasi menunggu tim KNKT, namun kapal harus dalam suhu yang sesuai. Sedangkan tim KNKT hanya diperkenankan menyemprot di bagian dalam buritan. Penyelidikan masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan 20 sopir truk menjalani pemeriksaan di Ditpol Air Polda, Banten. Seluruh sopir kini masih menunggu kepastian dari kantor ke Syah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, Banten. Asap masih keluar di Lampung Kapal, pasca kebakaran kapal, Rabu lalu. Seluruh sopir diinapkan di salah satu hotel di Merak, menunggu KNKT menyelidiki penyelidikan kebakaran. Sampai sekarang kita belum bisa masuk ke dalam ya, karena masih ada asap ya? Iya, masih ada asap. Kalau harapan kita dari driver yang jadi korban ini ya, ada penjelasan dari pihak kapal ke kita gitu. Bagaimana nasib kita ini sampai kapan menunggu, ataukah mau dipulangkan, kalau mau dipulangkan caranya bagaimana gitu. Karena kan kita ada kerugian juga, dan kita ditunggu sama orang rumah. Orang rumah juga kan berharap penghasilan dari kita, gak ada penghasilan lain gitu. Para sopir ini meminta pertanggung jawaban perusahaan kapal yang terbakar, karena selama kejadian pihak perusahaan belum mendatangi mereka. Ariel Maranus Ghanis dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kota Cergon.